Hai semua, ketemu lagi di channel Masak, kalian juga seputar Sari Gimana dikabarnya teman-teman? Semoga kalian, saya selalu ya Mau ngadain acara arisan atau pengajian di rumah, tapi kalian masih bingung mau bikin kue apa? Cobain yuk kita bikin kue ini aja, cara buatnya mudah banget, tinggal diaduk-aduk aja Dan bahan yang digunakan juga mudah didapat Selain rasanya yang enak, hasil kuenya juga banyak Jadi selain untuk sajian acara di rumah, cocok juga nih buat ide jualan Dan sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa subscribe dan aktifkan dulu tanda loncengnya Biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru Oke bun, langsung aja yuk kita ke cara membuatnya Untuk membuat kue ini, yang pertama kita bikin dulu karamelnya dari 225 gram gula pasir Kalau gulanya sudah mulai mencair seperti ini, jangan diaduk bun Cukup kita goyangkan aja panci atau pennya seperti ini Ini gulanya sudah mengkaramel semua, tidak ada butiran gulanya Sekarang bisa kita tambahkan dengan 350 ml air yang panas Kita masak lagi sambil terus diaduk sampai gulanya larut dan tidak menggumpal Ini sudah tidak ada gumpalan ya bun, bisa kita matikan komparnya dan tunggu sampai dingin baru kita gunakan Langkah berikutnya, air gulanya sudah tidak panas lagi bun Ini aku pindahkan ke wadah lain Tambahkan susu kental manis, kalau kalian gak punya yang putih bisa pakai yang coklat Selanjutnya, tambahkan setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh soda kue dan setengah sendok teh vanili Kalau teman-teman gak punya yang bubuk, bisa pakai vanili yang cair Ini kita aduk dulu bun, sampai tercampur rata Tambahkan 200 gr tepung terigu dan 1 sendok makan munjung tepung maizena Diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata Ini sudah tercampur rata bun, untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal dan hasil kuenya halus Adonan ini kita saring Terima kasih telah menonton! Yang terakhir, tambahkan dengan 4 sendok makan margarin yang dicairkan Ditambah dengan 2 sendok makan minyak Ini diaduk lagi sampai semua bahannya tercampur dengan rata Oke bun, untuk adonannya sudah tercampur rata ya Kita sisikan dulu Lanjut kita siapkan dulu cetakannya Untuk cetakan yang digunakan, aku menggunakan cetakan diameter 5 cm Dioles dengan minyak biar nanti kuenya gak lengket Langsung aja kita tuang adonannya, gak perlu sampai penuh ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semua adonan dimasukkan ke dalam cetakan Bisa langsung kita kukus ya bun Dan jangan lupa kukusannya dipanaskan sebelum digunakan Airnya sudah mendidih dan beruap banyak Terima kasih telah menonton! Kukus selama kurang lebih 15 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil Nah ini kuenya sudah matang bun, bisa kita angkat dan tunggu sampai hangat atau dingin baru kita keluarkan dari cetakan Kuenya sudah bisa kita keluarkan dari cetakan ya bun Gimana bun? Gampang gak cara buatnya? Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua ya Kalau untuk jualan bisa dikemas menggunakan box seperti ini atau disesuaikan dengan kebutuhan Satu resep ini bisa menghasilkan 30 buah kue, lumayan banyak kan? Walaupun tanpa menggunakan telur, kue yang kita buat ini hasilnya lembut dan mengembang Untuk rasa dijamin enak banget Oke bun, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya Sampai ketemu di videoku selanjutnya